Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pembahasan kali ini ini akan dibahas tentang kegiatan administrasi di apotek Nah, ini masuk ke pokok bahasan pengelolaan apotek dimana substansi yang akan kita bahas adalah tentang sumber daya manusia di apotek kemudian nanti akan dilanjutkan administrasi apa saja yang akan terjadi di apotek Yang pertama kita bahas tentang sumber daya manusia di apotek Nah, ini SDM di apotek Ini SDM di apotek ini pertama terdiri dari tenaga keparmasian dimana tenaga keparmasian ini ini ada apoteker pengelola apotek atau apa dan juga ada apoteker pendamping atau aping Kemudian ada tenaga teknis keparmasian yang terdiri dari asisten apoteker ahli media parmasi analis parmasi dan juga sarjana parmasi Dan ini yang ketiga ini ada tenaga teknon keparmasian ini biasanya terdiri dari petugas keuangan atau kasir biasanya yang background pendidikannya itu tidak berhubungan dengan keparmasian misalnya ada petugas kasir atau keuangan biasanya ini misalnya orang ekonomi atau misalnya petugas administrasi terus ada petugas kebersihan dan juga keamanan jadi ini tidak ada sangkut pautnya dengan keparmasian nah ini di SDM di apotek ini terdiri dari tadi yang kita ketahui tenaga keparmasian itu apoteker kemudian ada TTK tenaga teknis keparmasian dan lain-lain ini umum nah semua ini atau SDM-SDM yang ada di apotek ini ini harus tahu bagaimana hak dan kewajibannya serta fungsi dan tanggung jawab mereka selaku pekerja di apotek ini untuk struktur organisasi ya jadi untuk struktur organisasi di apotek ini diperlukan untuk menjelaskan hubungan antar personal jadi kita tuh tahu oh hubungan kesini tuh seperti apa kemudian untuk menegaskan peran tugas kewajiban dan wawenang tiap personal kemudian yang ketiga ditetapkan oleh masing-masing organisasi ini contoh ya ini contoh umum penggunaan struktur organisasi di apotek jadi ada apa apoteker penanggung jawab apotek ini biasanya ininya sejajar ya dengan PSA ini kalau misalnya apoteker bekerja di PSA tapi kalau misalnya apoteker tersebut apoteker penanggung jawab tersebut yang memiliki apoteknya ini tidak usah ada apa garis koordinasi dengan pemilik sarana apoteker atau jadi tidak ada kewajiban apa ya tanggung jawab kepada pemilik sarana apoteker kemudian apoteker penanggung jawab ini dibantu dengan aping atau apoteker pendamping ini kalau misalnya apoteker penanggung jawab misalnya tidak bisa hadir selama masa apoteknya buka jadi bisa dengan dibantu oleh apoteker pendamping nah disini apa ini membawahi ini ada fungsi pembelian ada fungsi gudang fungsi penjualan fungsi keuangan dan juga fungsi pembukuan nah kalau fungsi penjualan ini sudah jelas ya penjualan obat-obatan yang biasanya oleh asisten apoteker atau juru resep jadi maksudnya ini membawahi asisten apoteker ataupun juru resep dan ini kalau ini untuk pembukuan biasanya ya administrasi penjualan pembelian perpajakan yang seperti itu nah ini ini untuk tugas tanggung jawab dan wawanan apoteker pengelola apotek untuk tugasnya ini yang pertama memimpin seluruh kegiatan apotek yang kedua membuat visi dan misi kemudian membuat strategi tujuan sasaran dan program kerja kemudian membuat dan menetapkan peraturan atau SPO atau SOP pada setiap fungsi kegiatan di apotek kemudian membuat dan menetapkan indikator form record pada setiap fungsi kegiatan di apotek jadi ada indikatornya jadi supaya mutunya tetap terjamin terus mengusahakan agar apotek yang dipimpinnya dapat memberikan hasil yang sesuai rencana kerja yaitu meningkatkan offset mengadakan pembelian yang tepat dan penekanan sejauh mungkin biaya tidak langsung lainnya ini masih tanggung jawab apoteker ya ini di bidang keuangan ini penggunaan secara efisien pengamanan dan kelancaran di bidang persediaan ini apoteker harus memastikan bahwa pengadaannya itu sehat tertib penyimpanannya dan lancar kemudian di bidang inventaris ini apoteker bertanggung jawab ini penggunaan yang efisien serta pemeliharaan dan pengamanan jadi memastikan bahwa barang-barang yang ada di apotek itu pemeliharaan dan juga pengamanannya bagus kemudian ada bidang administrasi ini apoteker juga bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan administrasi di apotek yang meliputi administrasi umum dan juga pelayanan kemudian untuk bidang personalia ini apoteker harus mempunyai kemampuan mengelola SDM jadi yang bakalan mengatur-mengatur fungsi-fungsi setiap bagian apa ya job jadi staff profilingnya itu apoteker kemudian untuk bidang teknis keparmasian ini mengawasi pelayanan resep yang masuk dan apotek agar berkualitas kemudian di bidang bisnis atau komersial ini meningkatkan keuntungan ini marketingnya pertumbuhan dan pengembangan apotek nah ini kalau misalnya apoteker tersebut bekerja di PSA atau pemilik sarana apotek ini apoteker punya tanggung jawab pada PSA dan ini yang terakhir ada apoteker bertanggung jawab kepada kementerian kesehatan RI nah biasanya ini untuk pelaporan-pelaporan dan untuk kewenang dari apoteker sendiri ini yang pertama memimpin sejumlah karyawan jadi memimpin karyawan-karyawan yang ada di apotek kemudian untuk penambahan atau pengurangan karyawan komunikasi dengan pihak luar untuk kepentingan apotek untuk bekerja sama dan memimpin seluruh kegiatan apotek ini untuk pengelolaan sumber daya manusianya ya nah ini untuk aping atau apotekar pendamping ini tugasnya melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban apa bila apa berhalangan hadir selama jam kerja di apotek jadi dipastikan kalau misalnya apanya tidak hadir itu bisa digantikan dengan aping kemudian yang kedua melaksanakan segala tindakan terutama dalam hal-hal penting yang mendasar dan strategis harus mendapat persetujuan dari apa jadi kalau misalnya tetap saja walaupun misalnya apak tidak bisa hadir tapi kalau misalnya ada hal-hal yang penting terkait dengan apotek itu harus menghubungi apak dulu ya jadi walaupun ada aping itu nanti harus menghubungi apak dulu apakah boleh atau tidak nah ini tanggung jawabnya ini bertanggung jawab penuh kepada apa dan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai apotekar pendamping kewenangannya ini berwenang mengelola seluruh kegiatan di apotek sesuai dengan petunjuk dan instruksi dari apak nah ini untuk tenaga teknis keparmasian ya ini yang pertama sebagai fungsi pembelian ini tugasnya mendata kebutuhan barang nah ini yang kedua membuat kebutuhan pareto barang jadi ini pareto barang ya jadi nanti pemisahan barang-barang ini pareto itu ada kelas A, kelas B, kelas C itu nanti dibagi-bagi ini berdasarkan income-nya jadi pemasukannya nanti dibahas lagi kemudian mendata pemasok atau supplier yang keempat merencanakan dan melakukan pembelian sesuai dengan yang dibutuhkan kecuali ada ketentuan lain dari apa memeriksa harga diskon hasil negosiasi dengan supplier nah untuk kewenangnya dan tanggung jawab ini menentukan dan melakukan negosiasi harga barang dan masa pembayaran dengan supplier kemudian yang ketiga bertanggung jawab atas perolehan harga beli dan bertanggung jawab atas kelengkapan barang ini yang bagian pembelian ya jadi yang fungsi pembelian ini lebih banyak berhubungan dengan PBF atau dengan supplier bernegosiasi masalah harga terus masalah diskon ini bagian yang pembelian nah ini yang gudang jadi di bagian gudang ini tugas dan fungsinya yang pertama menerima dan mengeluarkan berdasarkan fisik barang terus menata, merawat, dan menjaga keamanan barang untuk kewenang dan tanggung jawab ini ini menerima dan mengeluarkan barang kemudian menata dan menjaga keamanan barang serta bertanggung jawab terhadap resiko barang hilang rusak di gudang jadi kalau yang tadi berhubungannya itu dengan suppliernya nah ini yang untuk bagian gudang atau fungsi gudang ini nanti bertanggung jawab ini untuk pengelolaan obat-obatan di dalam gudang jadi setelah datang dari supplier itu dikelola oleh bagian gudang terus disimpan disimpan si obatnya mau secara alfabetis, secara farmakologi itu nanti ditentukan terus nanti disimpan, dijaga, dipastikan bahwa stok stoknya itu selalu tersedia jadi ditata dengan baik nah ini yang ketiga ini ada fungsi pelayanan untuk tugas dan fungsinya ini melakukan penjualan dengan harga yang telah ditetapkan menjaga kenyamanan ruang tunggu melayani konsumen dengan ramah dan santun memberikan informasi dan solusi kepada konsumen kemudian membina hubungan yang baik terhadap pelanggan untuk kewenang dan tanggung jawabnya ini memberikan diskon sesuai dengan matriks kewenangannya memberikan insentif kepada pelanggan sesuai kewenangannya menjaga dan memelihara kebersihan dan keamanan barang yang terdapat di fungsi penjualan ini yang terakhir bertanggung jawab terhadap kepuasan konsumen nah berarti untuk yang fungsi pelayanan ini ini berhubungan langsung dengan pasien nah ini yang fungsi lain ini mengerjakan pekerjaan sesuai kompetensi sebagai TTK misalnya pelayanan otisi atau resep misalnya membuat resep yang sudah diberikan dari pasien masuk ke juru resep terus pembuatan persediaan obat menyusun buku detekta atau buku barang habis membuat laporan narkotik psikotropik jenerik terus pembukuan resep dan menyusun obat terus yang kedua ini mampu dalam hal tertentu menggantikan atau merangkap tugas sebagai kasir penjual obat bebas dan sebagai juru resep ini untuk bagian administrasi ya tugasnya mengkoordinasi dan mengawasi dinas kerja di bawahnya agar berjalan dengan lancar dan tertib membuat laporan harian ini mengurus pajak-pajak kemudian membuat laporan bulanan realisasi data untuk pembinaan apotek membuat tatar gaji upah dan pajak terus membantu apotekar membuat laporan tahunan tutup tahun atau neraca ala barugi dan juga bagian surat menyurat tanggung jawabnya ini bertanggung jawab kepada apotekar pengelola apotek sesuai tugas yang diberikan kepadanya untuk kewenangnya melaksanakan kegiatan administrasi pembukuan dengan petunjuk dari apotekar pengelola apotek dan peraturan perundangan yang berlaku ini untuk bagian keuangan untuk bagian keuangan ini yang pertama tugasnya dia mencatat penerimaan dan pengeluaran uang pengeluaran uang harus dilengkapi kuitansi, nota, tanda store yang sudah diparah pepoteker pengelola apotek atau petugas yang ditunjuk kemudian membuat laporan harian laporan penjualan, kredit pembelian kemudian hasil penjualan, tagihan, dan juga pengeluaran harian kemudian membuat laporan bulanan misal daftar gaji, pajak, dan laporan lainnya kemudian yang terakhir menyetor atau mengambil uang baik dari kasir ataupun dari bank untuk tanggung jawabnya ini bertanggung jawab atas kebenaran jumlah uang yang dipercayakan kepadanya dan bertanggung jawab kepada poteker pengelola apotek sementara untuk kewenangannya ini melaksanakan kegiatan keuangan dengan petunjuk dari apa dan peraturan perundangan yang berlaku ini untuk reseptir ya jadi ini reseptir punya tugas membantu tugas tenaga tenaga teknis keparmasian dalam pengerjaan resep dan peracikan obat racikan kemudian yang kedua menyusun membendel dan menyiapkan resep dengan baik kemudian yang ketiga melaksanakan kegiatan penyetokan obat dan melaksanakan penelusuran atau pengecekan jika ada ketidaksesuaian antara jumlah obat real dengan yang terpera di kartu stok atau komputer serta menulis obat yang habis di dalam buku defekta dan memasukkan faktur barang datang ke dalam buku pembelian dengan bantuan kasir dan memisahkan resep-resep yang mengandung narkotik dan psikotropik dan disimpan tersendiri soalnya untuk resep narkotik dan psikotropik ini beda penyimpanannya kalau yang lain cuma dibendel dan disimpan kalau yang untuk narkotik psikotropik ini yang narkotik resep ini harus digaris bawah warna merah ya sementara yang psikotropik ini biru dan itu harus dipisah untuk penyimpanannya kemudian menjaga kebersihan dan kerapihan ruang pelayanan dan peracikan melakukan pencatatan pada buku OWA obat wajib apotek kemudian dalam kondisi tertentu dapat melaksanakan tugas luar di saat diperlukan terutama untuk pelayanan antarjemput resep dan obat reseptir ini bertanggung jawab langsung kepada pimpinan apotek dan berwenang melaksanakan tugas sesuai instruksi dan petunjuk pimpinan apotek kalau ini untuk bagian umum ya jadi yang pertama melaksanakan tugas luar apotek kalau bagian umum ini tidak bisa melayani resep ya jadi dia bekerjanya di luar apotek misalnya dalam pelayanan resep nah sistem jemput bola dengan waktu seefisien mungkin jadi ini bagian umum dan membantu kelancaran kegiatan apotek misalnya pot kopi membayar rakening apotek membeli kebutuhan apotek dan lainnya kemudian menjamin kebersihan di seluruh lingkungan apotek dan mengelola sampah apotek dan penuh dengan penuh tanggung jawab bertanggung jawab atas perbaikan apotek atau perbaikan kantor kemudian dalam keadaan tertentu ikut membantu pekerjaan reseptir ini dalam meracik obat ikut membantu dalam proses pelayanan obat bebas serta melakukan penyetokan obat-obat bebas dan bagian umum ini bertanggung jawab langsung kepada pimpinan apotek atas kebenaran tugas yang dipercayakan kepadanya dan berwenang lalu melakukan tugas sesuai instruksi dan petunjuk dari pimpinan apotek nah untuk pengelolaan SDM sendiri ini yang pertama ada perencanaan SDM ada proses seleksi dan recruitment kemudian ada pengembangan penilaian prestasi dan ada kompensasi nah ini untuk perencanaan SDM ini yang pertama kualitas atau mutu tenaga kerja yang diinginkan ini harus sesuai dengan persyaratan jabatan yang ada atau harus dilakukan analisis jabatan misalnya yang pertama gambaran umum unsur jabatan kemudian syarat-syarat untuk masing-masing jabatan terus kemudian tanggung jawab dari masing-masing jabatan dan yang keempat ini metode dengan penyusunan pertanyaan what the workers does kemudian how he does it terus why he does it what kind of skill involved in the doing jadi ini harus kita cari ya jadi apa yang akan dilakukan oleh si pekerja tersebut apa yang bisa dia lakukan kenapa dia melakukan itu dan apa kemampuan yang harus dia punya dalam kompetensinya dalam melakukan pekerjaan tersebut nah kemudian dilihat juga jumlah tenaga yang dibutuhkan ini disesuaikan dengan beban kerja jangan sampai tiap pekerjanya mengalami overload yang nantinya dia stress dan memungkinkan dia keluar terus sesuai dengan jenis pelayanan terus mengaturan jam kerjanya jam buka dan juga pengaturan sip nah ini untuk seleksinya jadi setelah kita rencanakan yang ini setelah kita tahu seperti apa SDM yang kita butuhkan ini lanjut ke bagian seleksi dan recruitment SDM jadi pencarian sistem kerjanya yang pertama ini recruitment ini berdasarkan job description atau deskripsi jabatan dan job specification atau spesifikasi jabatan ini job description ini berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya itu kan yang tadi yang sudah dijelaskan terus ini spesifikasinya harus dilihat tingkat pendidikannya pengalaman kerjanya, pengetahuan, keterampilan, jenis langin, dan syarat fisiknya jadi kalau deskripsi jabatan itu tentang tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dia jabatannya yang akan diampunnya kemudian kalau job specification ini untuk spesifikasinya seperti apa sih persyaratan karyawan yang dapat bekerja di posisi tersebut gunung yang kedua adalah penyebaran informasi lowongan yang pertama bisa direkomendasikan ke teman atau keluarga bisa melalui pemberitahuan resmi ke instansi pendidikan atau diiklan di media cetak dan elektronik atau melalui instansi tenaga kerja yang berwenang terus teknik seleksinya ini biasanya yang pertama ada screening surat, lamaran, dan referensi atau namanya itu seleksi administrasi jadi seleksi administrasinya dulu dilihat apakah dia itu sesuai atau tidak dengan spesifikasi jabatannya apakah tingkat pendidikannya cukup atau pengalaman kerjanya bagus terus syarat fisiknya kemudian setelah seleksi administrasi nanti dilakukan tes atau interview jadi interview misalnya dilakukan oleh apanya dilihat apakah dia itu mampu atau tidak misalnya kalau di bagian pelayanan apakah dia itu mampu atau tidak berkomunikasi dengan baik terus kalau misalnya di bagian gudang apakah dia itu rapi cukup rapi untuk melakukan penataan terhadap barang-barang yang ada di gudang terus nanti ada tes misalnya dilihat tes psikotest ini untuk melihat misalnya itu oh kejiwanya seperti apa atau oh misalnya itu potensi akademiknya itu seperti apa terus pemeriksaan kesehatan ini dilihat juga ya apakah dia itu sehat atau tidak nah untuk pengembangan SDM ini tujuannya ini untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja karyawan dalam melaksanakan dan mencapai tujuan organisasi atau perusahaan nah dengan cara meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap karyawan terhadap tugas-tugasnya metodenya ini yang pertama bisa pengembangan pengetahuan atau intelektualitas ini misalnya disekolahkan atau dikuliahkan terus misalnya mengikuti seminar diskusi atau bacaan selektif yang kedua pengembangan keterampilan misalnya pelatihan studi banding ataupun magang untuk pengembangan sikap ini misalnya pelatihan pendekatan personal untuk penilaian prestasi kerja ini ada proses penilaian ini merupakan suatu proses evaluasi atau menilai prestasi kerja yang tujuannya dapat membantu meningkatkan loyalitas karyawan ini sehingga menguntungkan perusahaan manfaatnya ini mengidentifikasi karyawan yang membutuhkan diklat terus untuk menetapkan gaji apakah dia itu worth it atau tidak gitu mendapatkan gaji seperti itu atau dia itu terlalu kecil atau bagaimana terus menetapkan kemungkinan rotasi tugas karyawan menetapkan kebijakan baru dalam rangka reorganisasi terus mengidentifikasi karyawan untuk promosi jabatan nah untuk jula dan jenis objek penilaian dari seorang karyawan ini memperhatikan jabatan yang dinilainya kemudian tujuan penilainya objek penilaian yang mencapai prestasi kerja dan rotak pribadi karyawan contohnya contoh yang dinilainya itu misalnya leadershipnya kalau misalnya yang kita nilai adalah misalnya itu ketua atau kepala dari bagian gudang lihat apakah leadershipnya itu bagus atau tidak terus inisiatifnya loyalitasnya kerjasama kejujuran ataupun ketelitian nah untuk metode penilaiannya ini bisa di score nilai tiap karyawan di ranking dibuat ranking untuk semua karyawan nah ini juga ya ini dikenal dengan yang namanya reward and punishment jadi kalau misalnya kita bekerja misalnya menjadi atasan atau menjadi pengelola SDM ya di apotek ini cukup baik ya kalau misalnya kita menerapkan sistem reward and punishment jadi kalau misalnya untuk yang dia tuh kerjanya bagus loyal terus dia bisa meningkatkan omset apotek itu kita kasih reward supaya dia tuh lebih apa ya semangat kerjanya tuh sementara misalnya tuh untuk karyawan yang kerjanya males-malesan tidur nah ini harus ada punishment punishment ya punishment atau hukuman jadi untuk membuat untuk memberikan efek jerak kepada sih karyawan tersebut dan supaya istilahnya tuh timbul rasa malu dan dia bisa memperbaiki kenokjanya ya makanya kalau misalnya kita lihat di apotek bukan di apotek sih di toko-toko misalnya tuh suka ada worker of the year atau misalnya tuh worker of this month jadi misalnya tuh pekerja terbaik bulan ini siapa gitu dipoto itu salah satu reward juga ya kebanggaan nah penghargaan dan sanksi ini ini perlu tapi harus hati-hati juga ya karena bisa terjadi masalah nah misalnya kalau reward dia menjadi manja jika tidak ada penghargaan bekerja dia tidak semangat dan hasilnya tidak baik nah ini harus hati-hati juga ya kita dalam memilih reward dan punishment untuk punishment ini memberi hukuman hanya pada seseorang yang tidak disenangin ini tidak boleh juga kita harus memberikan reward dan punishment ini benar-benar berdasarkan kinerja dari orang tersebut ya bukan karena kita tidak suka karena kita tidak suka ke orang tersebut jadi kita hukum terusan itu tidak boleh nah ini untuk kompensasi atau pengkajihan ini kompensasi ini merupakan pengaturan keseluruhan pemberian balas biasa bagi bagi karyawan maupun karyawan baik berupa uang maupun tidak langsung nah disini pengaturan kompensasi ini merupakan faktor yang penting untuk menarik memelihara dan mempertahankan karyawan nah faktor yang mempengaruhinya ini asas kebenaran dan keadilan bagi tiap karyawan dana perusahaan terus serikat karyawan serikat pekerja produktivitas kerja biaya hidup dan pemerintah jadi maksudnya kalau misalnya dari dana perusahaan ini berdasarkan omsetnya apakah omsetnya besar atau tidak kalau omsetnya besar itu kan kita bisa memberikan gaji yang lumayan juga kepada karyawan terus serikat pekerja ini kayaknya jangan salah ini ada serikatnya biasanya kalau serikat pekerja ini nanti yang bakalan yang bakalan menentukan oh gaji yang harus diberikannya rata-rata berapa syaratnya produktivitas juga itu pasti ya kita lihat kalau misalnya produktivitasnya baik atau bagus ya pastikan kita kasih juga reward yang sesuai atau penggajian yang kesesuai terus lihat biaya hidup ini gaji di daerah Garut dengan gaji di daerah Jakarta itu pasti beda ya ada yang namanya UMR atau UMK upah minimum UMR upah minimum pekerja lah kalau masalah nah itu tuh syarat itu tuh tiap daerah itu beda-beda dan itu disesuaikan dengan biaya hidup terus dari pemerintah juga ini yang menetapkan UMR dasar penyusuran kompensasi ini berdasarkan prestasi kerja terus selama jam kerjanya terus senioritas atau masa kerja terus berdasarkan kebutuhan juga jenis kompensasi yang diberikan ini yang finansial atau keuangan berupa uang ini contohnya gaji tetap insentif bonus uang makan uang kehadiran uang lembur uang kesejahteraan THR bansos atau jaminan kesehatan untuk yang non-finansialnya ini misalnya kesempatan pengembangan diri sekolah pelatihan seminar rekreasi dan lain-lain atau misalnya tuh kalau dia sudah apa bekerja nya lama bagus misalnya diumrohkan seperti itu nah ini ya situasi dalam teamwork teamwork atau dalam team ini haruslah kompak dan juga menyenangkan kalau misalnya situasi kompak dan menyenangkan tersebut ditanamkan ini akan muncul ide-ide ini akan muncul terus membangun suatu kerja yang solid dan suasana hati juga menjadi kompak maksudnya kalau misalnya kita nyaman di tempat kerja itu biasanya kita jadi lebih kreatif terus suasana hati juga ya jadinya tenang gitu jadinya kita nyatu oh berusaha untuk mengembangkan tempat kerja kita gitu nah jadi bekerjalah dengan team yang solid agar tujuan dapat tercapai dengan maksimal dan dalam team work ini yang tua harus sayang dengan yang muda dan yang muda ini harus hormat kepada yang tua nah ini ya yang harus diamalkan bukan diamalkan harus diterapkan gitu kepada seluruh karyawan jadi nanti di tempat kerjanya dia lebih nyaman nah yang kedua ini di administrasi apotek nah kegiatan administrasi ini meliputi ada administrasi umum dan juga ada administrasi pelayanan kalau administrasi umum ini biasanya tentang mengatur pencatatan pengarsipan pelaporan narkotik psikotropik dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku sementara untuk administrasi pelayanan ini pengarsipan resep pengarsipan catatan pengobatan pasien ini pengarsipan hasil monitoring penggunaan obat jadi ada yang dua yang umum dan pelayanan jadi yang pelayanan biasanya terkait resep-resep nah ini untuk kelengkapan administrasi di apotek ini apotek haruslah punya belangko pemesanan obat kemudian belangko kartu stok belangko kopi resep belangko faktur dan belangko nota penjualan belangko pembelian dan penerimaan obat belangko penjualan obat belangko buku keuangan maaf ya tadi buku buku pencatatan narkotik dan psikotropik kemudian belangko pemesanan pemesanan obat narkotik dan psikotropik alat tulis dan kartas sesuai dengan kebutuhan nah ini untuk macam laporan yang dibuatnya ini ada laporan narkotik psikotropik ada laporan penggunaan obat yang biasa selain narkotik psikotropik dan ada laporan keuangan nah ini untuk laporan keuangan ini ada laporan harian ada laporan bulanan dan juga laporan tahunan kalau yang harian ini buku penjualan obat otisi owa ataupun resep kemudian kalau laporan bulanan ini buku kas bulanan buku tusla buku embalase laporan raja raba rugi dan laporan pajak untuk laporan tahunan ini adalah laporan pajak tahunan dan laporan raja raba rugi nah ini SOP ini kalau SOP ini adalah suatu prosedur standar operasional prosedur yang harus ada dimanapun biasanya di tempat kerja nah ini di apotek juga wajib juga nah SOP ini merupakan suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi standar operating prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk jadi bersifatnya mengikat dan direktif ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur atau langkah-langkah tertulis yang pasti SOP ini disusun sesuai dengan kebutuhan visi dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda jadi maksudnya kita tuh segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus sesuai SOP dan SOP dibuat sesuai dengan apa yang kita kerjakan yang telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku nah ini contoh-contoh ya dokumen-dokumen administrasi di apotek contoh-contohnya yang pertama ini ada etiket etiket juga terdiri dari dua ada etiket yang putih dan etiket yang biru kalau etiket yang putih itu untuk obat dalam yang dimakan kalau etiket yang biru ini biasanya untuk obat luar misalnya seperti salep yang seperti itu yang kering nah ini juga yang apotek yang putih yang untuk dalam ini biasanya juga dibikinnya dua ya ada yang untuk sediaannya itu sediaan sirup kan itu beda ya terus ada yang untuk yang tablet misalnya tablet atau kapsul jadi yang pasti kita harus bisa membedakan yang putih dan juga yang biru putih untuk obat yang dimakan atau obat dalam kalau misalnya yang biru itu untuk obat luar nah ini untuk surat pesanan ini contoh surat pesanan jadi surat ke pbf-nya pbf apa dari apoteknya itu harus jelas kop suratnya punya kop surat ini surat pesanan ini pasti ada jumlahnya nomor nama obatnya nah itu harus ada tanda tangan dari apoteker atau petugas yang ditunjuk nah kalau ini surat pesanan narkotik kalau ini beda dengan surat pesanan yang biasa namanya untuk surat SP narkotik ini fontnya langsung dari KF jadi memang sudah ada sudah terstandarisasi gitu seperti ini dan ini juga ada 5 rangkap ya 5 rangkap untuk 1 item obat pembuat pembeliannya juga hanya untuk 1 item obat jadi kita gak bisa beli misalnya narkotiknya bermacam-macam gitu tuh gak bisa kalau misalnya kita belinya oh kodein kodein aja udah gak bisa yang lainnya nah ini pemesannya juga ini harus apoteker ya tanda tangannya terus mencandumkan juga nomor itunya apa sipatnya biasanya gitu pokoknya harus lengkap kalau untuk narkotik dan pemesannya itu harus ke KF soalnya yang apa mendistribusikan obat-obat narkotik itu hanya KF ini ada kartu stok juga ya ini kartu stok ini disimpan di bagian gudang ini untuk memastikan ini ya biar kita ketahuan biar kita ketahuan gitu oh berapa stok sisanya terus oh berapa pengeluaran berapa penambahan jadi ini untuk melihat alur obatnya apakah obatnya itu masih cukup atau tidak ini di di stok ya disini ini kopi resep ini kopi resep ini biasanya kalau misalnya si pasien tidak menebus obatnya semuanya jadi kita misalnya buatkan kopi resepnya jadi nanti suatu saat apotek pasien tersebut itu bisa menebus kembali nah ini untuk buku-buku di apotek ya ini ada buku gudang ini ada buku gudang ya ini buku untuk penerimaan barang jadi disempan di gudang untuk penerimaan barangnya terus dari PBF mananya jadi nanti ketahuan barang masuk tanggal berapa kemudian ini untuk buku resep ini kalau misalnya ada resep-resep masuk ini masuk ke buku yang ini jadi ditulis tanggalnya kapan dari dokter siapa pasiennya atas nama siapa resepnya apa jenerik atau patent resepnya berapa dalam sehari harganya berapa kemudian ini ada buku depekta ya nah ini buku depekta ini disebut juga buku habis jadi buku ini digunakan untuk mencatat barang atau obat yang harus dipesan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan barang atau obat jadi kalau misalnya obat kita di gudang misalnya obatnya sudah mau habis kita masukkan ke buku depekta jadi jangan sampai si obat tersebut lupa kita pesan jadi fungsinya itu mengecek barang atau stok barang menghindari kelupaan pemesanan kembali barang ke PBF jadi kita catat dulu depekta nah kemudian ada buku pembelian ini biasanya untuk pembelian ke PBF ada buku penjualan buku penjualan kemudian ada buku besar ada buku kas ada buku penerimaan narkotik ada buku penerimaan psikotropik ini dibedakan ya untuk narkotik dan psikotropik oke terima kasih itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati